PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA PENERTIBAN PAKAI KAKI LIMA Pedugas pesat reskrim Polsek Perjuksetuan bergerak cepat menangkap parlingsi tangga Dua orang anak di bawah umur berinisial AD dan DW diserahkan ke Polsek rapor jenis setelah digadaikan oleh pelaku penipuan Modus yang digunakan adalah menitipkan dua bocah tersebut sebagai jaminan atas transferan uang sebesar 2,5 juta rupiah Di salah satu konter pengiriman uang elektronik di jalan Sultan Alauddin, kota Makassar, Sulawesi Selatan Setelah uang berhasil ditransfer, pelaku beralasan lupa membawa uang tunai sehingga menitipkan dua anak yang disebut adik kandungnya Beberapa jam kemudian penjaga konter mulai curija dan bertanya kepada dua orang anak itu, mereka mengaku tidak kenal dengan pelaku Sekelompok waria terekam kamera pemantau mendatangi seorang warga di pasar Tanru, Tedong, Kecamatan Tanru, Sidrap, Sulawesi Selatan Dengan emosi seorang waria diantaranya mencoba menikam warga menggunakan sebilah pisau yang disimpan di celananya Beruntung seorang warga melerai hingga tidak terjadi aksi penusukan Warga mengaku persiwa penyerangan ini merupakan buntuk dari pembatalan acara yang digelar oleh komunitas waria di Sidrap Dipimpin Ketua RT10, Kelurahan Tanah Tinggi, sejumlah warga yang tinggal di Jalan Tanah Tinggi 1 Gang 5 Mendatangi kantor Kelurahan Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat Aksi ini merupakan reaksi penolakan warga atas digantinya nama jalan di tempat mereka tinggal Dari sebelumnya Jalan Tanah Tinggi 1 Gang 5 menjadi Jalan A Hamid Arief Jalan Tanah Tinggi 11 Jalan Tanah Tinggi